Intro Saudara dalam rangka menyemarakkan bulan suci ramadhan 1444 hijriah serta wujud keperluan terhadap warga sekitar Dharma Wanita Persatuan Dbp Aceh memberikan sejumlah santunan Seratusan bingkisan kepada anak yatim maupun piatu di lingkungan pemerintah Aceh Santunan dan bingkisan berupa sembako itu diserahkan langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Dbp Aceh Melani Subarni Kepada seratusan anak yatim dan piatu di aula gedung Dbp Aceh pada Jumat 14 April 2023 Penerima santunan ini merupakan anak-anak ASN yang kurang beruntung, perwakilan dari masing-masing Biro dan SKPA Melani yang merupakan istri dari sekretaris daerah Sekda Aceh dalam sambutannya menyampaikan Kegiatan santunan bagi anak yatim dan piatu serta kunjungan panti jompo merupakan salah satu perwujudan Kepedulian Dbp kepada sesama khususnya di bulan suci ramadhan ini Ia menerangkan bulan ramadhan merupakan momentum bagi umat islam untuk memupu keimanan Serta mengajarkan untuk saling peduli kepada sesama yang membutuhkan Ia berharap santunan ini memberikan manfaat bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan jelang lebaran Melani menyampaikan terima kasih untuk seluruh anggota Dbp yang sudah ikut memberi donasi dalam kegiatan ini Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan